Selamat siang Semoga kabarnya baik-baik saja Dan saya setemui dalam keadaan sehat Kali ini Saya akan mencoba mengganti Dinamo Atau mesin kipas angin Mas Pion Yang tipe Ini EX1725 Ini sudah saya colokin Di sini Ini kabelnya Dan sudah saya Coba lumasin juga Dia mau hidup cuma beberapa hari Dan setelah itu dia Mati seperti ini Sama sekali gak mau hidup Dia berbunyi mendengung Di bagian Dinamonya Atau Mesinnya di belakang Seperti ini Sama sekali gak mau hidup ya Ini bagian dalamnya Dilihat bagi sini-sini Dan akhirnya Saya putuskan Untuk mengganti mesinnya Mesin atau dinamonya Untuk itu Saya akan mencoba Membuat tutorial Cara mengganti Dinamo Atau mesin Kipas angin Mas Pion Yang stand ini Oke mari kita lanjut Langsung saya bongkar Teman-teman Buka dulu bagian ini Boardnya yang sebelah sini Yang pemegangnya Dan dalam buka ini Tinggal kita cabut ya Ini lumayan agak keras Kita tarik aja Di depannya ini ada Empat candelan Ini pengancing Kita tarik aja Dan sebagian mesinnya Ini sudah pernah Saya lumasin ini Dan Saya akan bongkar Jadi semua Dari sini Dicopot dulu Baik saya akan mulai Membongkarnya Ini mesin yang Saya baru sanggiri Ini mesin Untuk kipas angin Mas Pion Stand Seperti ini Dan ini sudah Dikasih juga Bagian Untuk kabelnya Ini dari Jatangnya Seperti ini Bentuknya Bentuknya Sama Tinggal ini Plug and fly Yang dipasang Yang bentuk Bantuk kabelnya Yang kasih tau tadi Seperti ini Seperti ini Yang biru Untuk yang kecepatan Paling cepat Atau Paling Paling rendah Yang Putih ini Yang menengah Kecepatannya Yang nomor 2 Yang merah Yang paling cepat Atau paling rendah Jadi saya akan coba Dan yang hitam Ini untuk kabel Powernya Langsung ke Stock kontaknya Langsung kesini Sadu disini Sadu ngambil Disini nanti Yang di Tompoknya Yang disini Tombol-tombolnya Terima kasih Dan waktunya Untuk mengetes Ini saya akan coba dulu Sebelum Semuanya Dipasang Kipas-kipasnya Dipasang Saya akan coba Dicolokkan ke Stock kontak Nah disini Sudah Kelihatan Dia sudah Bisa Bisa berputar Secara normal Ini dan Dia Kepalanya Juga Sudah bisa Bergerak-gerak Dan sekarang Waktunya Perakitan Semua Dirakit Mulai dari Bagian Bod-bod Bodi Begininya Di belakangnya Kipasnya itu Kemudian Dilanjurkan dengan Pemasangan Bagian Kepal belakangnya Kipasnya Setelah Semuanya Terpasang Kita Kita Coba Lagi Dan Akhirnya Semua Berjalan Normal Kembali Seperti Setiakala Dan Anginnya Sangat Keras Sekali Terima Kasih Tidak Menonton Video Ini Jangan Lupa Subscribe Senda Saya Dewan Like Share And Comment Salam Dari Bali Semoga Bermanfaat